Gimana nih Bi? Sekarang bisa nganterin dua-duanya langsung Luar biasa, jadi saya ini sekarang terasa menjadi seorang ayah ya Berasa ya? Iya, bisa antar jemput yang dulunya diantrin sama istri saya Istri saya kan dulu merangkap jabatan Ya, selain jadi ibu rumah tangga juga Apa istilahnya, ngurus segalanya lah Iya Nah sekarang Aku bisa nganterin nih Bisa nganterin ya Peran aku sebagai Ayah Ayah Sekarang nih Terlaksana Terlaksana Halo, sahabat Feni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Dan di video kali ini Kang Alman bisa nganterin kedua anaknya nih Lengkap sama kakak dan cece yang masih sekolah ya tentunya Masya Allah Setelah beberapa tahun yang lalu Kang Alman gak bisa nganterin Dan sekarang dua-duanya langsung lengkap Bisa dianterin sama Kang Alman Dan ini dia Suasana di pagi hari ya Seperti biasa Ini si Zulu Burung yang baru namanya Zulu Itu Jack Dan itu tentunya Zoe Mereka belum pada berbunyi-bunyi nih Tapi tadi subuh udah sih Nah sekarang kita lihat dulu ke dalam ya Halo Assalamualaikum Anak Pramuka Waalaikumsalam Bagi sarapan apa nih? Telur Sudah habis Telur apa itu? Telur Mozzarella Telur Mozzarella Siapa yang buat? Bunda Bunda So happy gak? Ayo diminum itunya Hot coklatnya Saya akan lanjutkan telurnya Habiskan Oh ini apanya Kang? Bekal ya? Bekalnya Praktis-praktis aja Ada sosis sama kentang ya Ini yang Kakang Yang bekal warnanya hijau Oke Kalian lanjutkan sarapan Pesan Bunda Apa? Di sekolah gak boleh? Mendan Iya tapi gak akan ada tukang jajannya juga Gak boleh nak? Kak Gak boleh nak Kak Terus? Jangan? Akhirnya bayang bersentuhan Jangan bersentuhan Jaga jarak Jangan buka masker Jangan buka masker Kalau gak makan Oke? Oke Nurut sama ibu Atau bapak gurunya ya Oke Kayaknya abis lagi Siap-siap ya? Ya Oke deh Kalian lanjutin ya Sebelum Fanny melanjutkan video ini Jangan lupa klik dua tombol subscribe Klik tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video Fanny selanjutnya Jangan lupa juga klik like Dan komen di bawah Buat teman-teman yang pengen DM secara langsung Silahkan follow Instagram Fanny disini Oke deh guys Pokoknya ikutin terus perjalanan kita hari ini Jangan lupa di subscribe Just keep and watching Oke deh guys Sekarang kita ready go to School Senang gak hari ini diantrein Abi? Senang Senang Sekarang kita ready to Go Go Peace Sub indo by broth3rmax Nah sekarang kita udah di perjalanan Gimana nih Bi? Sekarang bisa nganterin dua-duanya langsung Luar biasa Jadi saya ini sekarang terasa menjadi seorang ayah ya Berasa ya? Iya bisa antar jemput yang dulunya diantrein sama istri saya Istri saya kan dulu merangkap jabatan Ya Selain jadi ibu rumah tangga juga Apa istilahnya? Ngurus segalanya lah Iya Nah sekarang Aku bisa nganterin nih Bisa nganterin ya Peran aku sebagai Ayah Ayah Sekarang nih Terlaksana Terlaksana Dulu aku nganterin tiga anak pake motor dong Bi Iya Asya Allah Dan mudah-mudahan nanti kalau perkulian sudah dibuka Nanti kita nganter teh ada juga ya Bi Jadi tinggal satu Tinggal satu nih Utangnya ya Bi Berasa utang gitu lah ya Nganterin anak ke sekolah Nanti kita nganterin teh ada kuliah Oke Sama cuci gimana nih rasanya diantrein sama Abi Seneng banget Bon berarti kita harus muter dulu ya Iya Seneng banget Seneng Happy Say apa dong ke Abi Makasih Abi Oke Oke Sama-sama Kalian di sekolahnya Tetap jaga Jarak Jaga jarak ya Kang Iya Iya Kang Iya jaga jarak Nah gitu dong Suaranya meni Lemas Iya Nah sekarang Buna nanya Apa sih namanya Perasaan Kak Kang Kalau Kak Kang kan baru pertama kali ya Cece udah ke berapa hari nih Kak Kang hari ini baru pertama kali sekolah Gimana Deg-degan gak Happy Deg-degan ya Mau Iya bisa Kesana lagi aja Oke Kang Eh seneng banget Hand sanitizernya udah siap Kang Mana coba ready Ready Oke Cece udah Cece juga udah Bekalnya udah ya Sarapan juga udah Oke Nanti kita lanjut Pas udah turun ya Bi ya Oke Oke Kak Kang Liat ya Happy Nesday Ayo Buna mau turun Nanti ya Bi Oke Jangan dicapotin ya Yuk Oke kita lanjut Oke kita lanjut Karena baru pertama kali sekolah lagi Nanti kita lanjut lagi Kalau pas nganterin Cece ya Nah Alhamdulillah tadi kita udah nganterin Kak Kang Dan Kak Kang tuh tadi nervous banget Karena baru pertama kali sekolah lagi Setelah 2 tahun ya Bi ya Terus Cece tau ya Tadi Kak Kang Nganterin banget ya Ce Dan tadi kan kalian liat pastinya ya Ada Satu kelas itu ada yang pake pramuka Ada yang pake putih merah Nah Itu kenapa Karena Bentar ya Karena Kata Pak Gurunya itu Kalau yang masih ada pramuka Pake pramuka Kalau misalnya gak ada Yaudah pake putih merah Jadi untuk di hari pertama sekolah ini Memang Ada yang pake pramuka Ada yang pake putih merah Nah itu yang bikin Kak Kang nervous juga Itu putih merah Ini pramuka gitu Ya maklumin aja lah Namanya juga baru 2 tahun Libur Maksudnya 2 tahun libur Dan baru masuk lagi gitu Masya Allah Tabarakallah Dan sekarang kita nganterin Cece-Ce-Ce-Ce Mau udah berapa hari ya Ce Jadi udah gak nefes lagi kan Itulah perbedaan Kak Kang dan Cece Dan Feni mau sedikit cerita Dulu Kak Kang sempet sekolah Di sekolah Cece juga Cuma yang namanya anak laki-laki Dan perempuan kan beda Jadi Kak Kang itu dulu Apa ya Gak kuat mungkin belajar dari pagi sampai sore kan Full day kayak gitu Nah makanya Kak Kang dulu cuma sekolah 1 semester Di sekolah Apa namanya SDIT nya Akhirnya kita pindahin ke negeri aja Dan sorenya tetep ngaji di rumah kok mereka gitu Sore dan malemnya Ya gak Bi Ya udah sekarang kita lanjutin dulu perjalanan menuju sekolah Cece ya Nah sekarang Cece bentar lagi sampai Seperti biasa kalau Cece turunnya langsung di depan sini ya Bi ya Nah Ce bunda dari sini Mau langsung ke sekolahan Kak Kang lagi ya Mau nemenin Kak Kang kayaknya Feni mau nemenin Kak Kang Karena gak tega tadi Bukannya Gak bisa ngelepasin ya Bi ya Jadi Kak Kang kan pindah Baru pindah dari Waktu itu tuh baru pindah Baru tutup yang ini ya Iya berarti lewat belakang Bi Baru pindah dari sekolahan yang lama Terus langsung libur Corona Langsung libur Corona Jadi belum kenal sama temen-temennya Satu persatunya Ini terlambatnya sih Cece? Enggak sih Lihat belakang bisa ya Cece? Nanti kalau terlambat bilang aja Kamu tadi anterin dulu adik gitu ya Oke Kayaknya belum sih Paling persiapan mau sholat dua ya Cece? Nah sekarang kita udah sampai Di sekolahan Cece Sekarang kita lewat gerbong belakang ya Cece hati-hati ya Waalaikumsalam Hati-hati Hati-hati gak gores itunya Hati-hati ya Iya Oke Oh itu dicek sigunya sama apa? Udah-udah nih Oke Dadah Cece Yuk kita berangkat Bi Oke Oke deh guys Segitu dulu aja Video Fanny kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan menghibur bagi teman-teman semua Masya Allah Alhamdulillah Kang Alman bisa nganterin Kedua anaknya langsung Tinggal Si Cikal nih Nanti kalau udah mulai Dibuka perkuliahan Kita anterin langsung ke Bandung Yuk Nah Sekarang Fanny mau lanjut Balik dulu ke sekolahannya Kakang ya Karena Kakang harus ditemenin dulu Kasian Dia masih nervous Fanny doakan Mudah-mudahan Kemarin banyak yang komen ya Tfn di Tanggarang belum Tetap muka Di Sulawesi Di Kalimantan Dan lain-lain Fanny doakan Mudah-mudahan di kota-kota lain Sesegera mungkin Cepatnya nyusul Untuk tatap muka ya Sekolahnya Amin-amin Ya Rabah Alamin Mudah-mudahan juga Ini awal Apa ya Dari Hidup yang normal Hidup yang normal Mudah-mudahan Secepatnya Wabah virus corona Segera diangkat Sama Allah SWT Dan kita semua Bisa hidup normal kembali Amin-amin Ya Rabah Alamin Kita doakan Anak-anak kita Sehat selalu Agar kita bisa Mencerdaskan Anak bangsa ya Bia Iya betul Amin-amin Ya Rabah Alamin Biar nggak Belajar online lagi Ya kasian banget Makanya nah ini Dampaknya tadi Kakak itu sampai Nerves loh Dampaknya Ya tangannya Sampai dingin Tadi tuh Nah itu jadi Dampak Dua tahun Belajar online Mau berangkat ke sekolah Lagi Deg-degannya Kayak gitu Oke deh guys Sekali gitu Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye Salam sehat